Bismillahirrahmanirrahim sebelumnya, mari kita mulai kegiatan pembelajaran kali ini dengan sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai Selesai Nah, anak-anak kita akan belajar apa? Kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi 5 kingdom menurut Robert H. W. Taker Nah, ini sudah Bapak tayangkan ya Nah, ini adalah materi kita kali ini klasifikasi 5 kingdom menurut W. Taker. Kalian jangan lagi bertanya kingdom itu apa ya kingdom itu kerajaan ya atau gulungan Nah, W. Taker itu siapa? Jika kalian bertanya W. Taker itu siapa? Sebenarnya W. Taker itu adalah muridnya dari Carlos Linnaeus. Jadi setelah periode Linnaeus, maka teori klasifikasi dilanjutkan oleh W. Taker. Kalau kalian masih ingat Linnaeus ya, Bapak klasifikasi atau Bapak taksonomi itu ya menurut Linnaeus, makhluk hidup dibagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah animalia, yang kedua adalah plantai. Nah, menurut W. Taker, makhluk hidup itu tidak hanya dua kingdom atau dua golongan saja, tetapi ada lima kingdom. Apa saja? nah, ya. Ini dia, ya. Tetapi sebelum ke teori lima kingdom ini, ada baiknya kalian mengetahui dulu, ya. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini apa saja. Nah, yang pertama tujuan pembelajarannya adalah menyebutkan klasifikasi lima kingdom menurut Robert Hawitaker. Kemudian yang kedua adalah menyebutkan film Avertebrata. Kemudian yang ketiga menjelaskan ciri-ciri khusus masing-masing film. Lalu yang terakhir adalah mengklasifikasi beberapa makhluk hidup di sekitar berdasarkan ciri yang dimiliki. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, langsung saja ya. Kembali lagi tadi. Nah, ini adalah sistem klasifikasi lima kingdom menurut Robert Hawitaker. Tambahannya apa? Nah, ini tiga, ya. Jadi, kalau menurut Leneus, makhluk hidup itu terdiri dari kingdom tumbuhan atau pelantai. Yang kedua adalah kingdom animalia atau hewan. Maka, menurut Wittaker, ditambahkan ada kingdom funghi. Kingdom funghi ya. Nama lain dari funghi itu jamur. Lalu ada kingdom monera. Monera itu bakteri ya. Dan yang terakhir adalah kingdom protista atau protozoa dan ganggang. Sebenarnya ada satu kingdom lagi tapi nanti akan kalian pelajari di SMA ya. Yaitu kingdom virus. Tetapi, kita hanya akan membahas ini saja ya. Nah, jadi jangan lupa ya. Sekali lagi, klasifikasi lima kingdom menurut Wittaker itu terdiri dari apa saja? Pelantai, animalia, funghi, monera, dan protista. Nah, ini dia ya. Kita mulai dari kingdom yang pertama. Animalia. Dari istilahnya saja, tentu saja kalian bisa memahami ya. Animalia. Animalia itu hewan. Jadi, kingdom animalia itu kingdom hewan. Nah, ya. Ini ada banyak sekali gambar-gambar beberapa jenis hewan ini semua adalah anggota dari kingdom animalia. Nah, kingdom animalia perlu diketahui ini terbagi menjadi dua golongan lagi. Yang pertama adalah hewan afertebrata. A itu artinya tidak. Fertebra itu artinya tulang belakang. Jadi, afertebrata itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Dan yang kedua adalah pertebrata. Nah, pertebrata itu artinya adalah hewan bertulang belakang. Kita manusia termasuk ke dalam yang mana? Tentu saja pertebrata ya. Atau bertulang belakang. Nah, afertebrata atau hewan tidak bertulang belakang dibagi lagi menjadi enam golongan kelas. Ada yang disebut dengan porifera. ada quailenterata ada fermes ada molusca ada echinodermata ada atropoda. Nah, ini apa ini? Bedanya apa nanti? Satu persatu dulu. Nah, sementara pertebrata atau hewan bertulang belakang dibagi lagi menjadi lima golongan kelas. Yaitu pisces ampibi reptil apes dan mamalia. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ini nanti akan Bapak jelaskan di bagian selanjutnya ini ya. Nah, ini lebih jelasnya lagi nih. Nah, afertebrata afertebrata itu terdiri dari polifera quailenterata kemudian cacing ya, fermes tadi. Nah, fermes dibagi menjadi dua ada cacing pipi bukan dibagi dua ya dibagi menjadi tiga ada cacing gilig ada cacing gelang kemudian ada molusca ada atropoda ada eikino dermata ya. Ini, tadi Bapak ulangi lagi. Nah, sementara pertebrata ada ikan pisces ada ampibi hewan yang hidup di dua alam ada reptilia hewan melata ada aves burung dan ada mamalia ya, hewan menyusui. Pori pera itu apa? Pori pera itu hewan yang berpori ya. Kalau ditanyakan Pak saya nggak ngerti pori pera itu apa? Pori ya. Pori itu lubang ya, hewan berpori. Nanti contohnya apa di bagian selanjutnya ya. ada koelenterata hewan yang tubuhnya berongga ya. Berubur itu ya, contohnya. Ada cacing pipih platelmintes ada cacing gilig nematelmintes ada cacing gelang anelida ada molusca hewan lunak ya, hewan yang tubuhnya lunak dan dilindungi oleh cangkang. Misalnya apa? Misalnya bekicot ya. Atropoda Atropoda itu hewan yang kakinya beruas-ruas belalang ya, itu masuknya. Echinodermata hewan berkulit duri. Oke ya, mari kita lihat satu persatu. Ya, ini contohnya ya. Nah, kemudian Avertebrata juga jangan lupa ada protozoa ya, protozoa nanti protozoa ini hewan tapi dia anggota dari protista ya, protista. Jadi protista itu anggotanya nanti ada ganggang dan protozoa. Ya, akhirnya dikelompokkan dalam kelompok protista ya. Tapi kita akan bahas juga ya. Nah, protozoa protozoa itu berasal dari dua kata protos dan zoo. Zoo itu hewan, binatang ya. Protos itu kecil. Jadi hewannya kecil atau hewan bersel satu. Kenapa disebut bersel satu? Karena tubuhnya hanya berupa satu sel saja berupa sel saja atau uniseluler ya atau bersel satu. Nah, ada tiga golongan kelas protozoa itu. yang pertama adalah rizopoda. Rizopoda itu adalah protozoa yang bergerak dengan kaki semu. Nah, nanti contohnya ada ya. Kemudian siliata. Nah, siliata adalah protozoa yang bergerak dengan rambut getar. Kemudian ada flagelata bergerak dengan bulu cambuk dan ada sporozoa. Dia tidak memiliki alat gerak. Jadi, pembagian protozoa ke dalam empat golongan kelas ini berdasarkan alat gerak. Ada yang memiliki kaki semu. kita sebut sebagai rizopoda. Ada yang bergerak dengan rambut getar. Disebut sebagai siliata. Ada yang bergerak dengan bulu cambuk. Maka disebut dengan flagelata. Dan ada yang sama sekali tidak memiliki alat gerak. Yaitu sporozoa. Nah, contohnya apa saja? Nah, ini dia. Ya, ini contoh-contohnya. Nah, ini namanya rizopoda. Contoh rizopoda itu adalah amuba. Amuba itu ditemukan di tempat-tempat yang kotor ya. Misalnya di selokan itu ada amuba ya. Kemudian ada, nah ini amuba nih ya. Nah, ini rizopoda amuba ini contohnya. Ini rizopoda, ini contohnya. Lalu ada siliata. Hewan yang bergerak dengan siliat, dengan rambut getar. Misalnya adalah paramecium. Kemudian protozoa berikutnya bergerak dengan flagel, dengan bulu cambuk. Misalnya yuglena. Dan yang terakhir adalah sporozoa. Sporozoa ini tidak memiliki alat gerak sama sekali. Nah, contoh sporozoa itu protozoa yang menyebabkan penyakit malaria ya, dan penyakit DBD ya. Nah, itu disebabkan karena sporo, karena sporozoa ya, yang hidup di dalam tubuh nyamuk-nyamuk yang menularkan penyakit-penyakit tadi ya, DBD dan malaria. Sampai disini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, ini lebih jelas dan ini pori pera. Nah, kenapa disebut pori pera? Karena memiliki pori, jadi sekujur tubuhnya itu berlubang-lubang. Nah, cirinya bagaimana dia hidup di air raut ya. Permukaan tubuhnya berpori-pori, kemudian terdiri dari banyak sel, tidak hanya satu sel saja. Nah, misalnya yuspongnya. Nah, kalau kalian pernah memperhatikan ibumu yang membersihkan piring gelas yang kotor, itu menggunakan spon. Nah, spon itu berasal dari spongnya. Nah, spongnya itu adalah hewan pori pera. Nah, kalau di film kalian mengenal tokoh spongbob. Nah, spongbob itu ini berasal dari